Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman Gimana kabar kalian semua teman teman Semoga baik baik saja ya teman teman Jadi saya tadi baru dapat kabar bahwa Ferdian Paleca bebas dari penjara teman teman Saya sangat kaget sekali Wow secepat itu gitu Saya sudah baca beritanya Saya sudah dengar beritanya Saya sudah telusuri beritanya gitu Kemarin kan memang kasusnya Ferdian Paleca ini Kasus prank sampah Dia ngasih sembako ke transpuan Tapi isinya sampah Dengan keadaan kita yang lagi covid 19 kayak gini gitu loh Dia ngasih sembako Yang orang orang masih butuh Yang orang orang mungkin mengharapkan hal itu Dikasih kardus tapi isinya sampah Nah itu viral banget tuh teman teman Sampai kemana manapun viral Ditanganin tuh kasusnya sama polisi Sampai dicari cari dan gak lanceng Dan ketemu di jalan tol Tanggrang Ketemu Akhirnya terciduk Masuk ke penjara Dan terus sudah di penjara Sudah di penjara juga sempat viral juga Ya kan Ferdian Paleca yang disuruh push up Ya kan Dengan pakai Apa namanya Pakai tanah dalam doang disuruh push up Lanjang Terus dimasukin ke tong sampah juga Nah itu viral juga Dan katanya Pihak keluarganya juga Gak terima Kalau dilakukan seperti itu Di dalam penjara gitu loh Saya juga denger-dengar ceritanya Kalau Ferdian Paleca ini katanya 12 tahun penjara Tapi kok bisa secepat ini Iya kan Bisa secepat ini Belum ada 3 bulan loh teman-teman Kenapa bisa secepat itu ya Bisa 3 bulan Belum ada 3 bulan Mungkin 2 bulanan ya 2 bulanan Belum ada juga kayak 2 bulan Nah jadi Usut punya usut Si korban Si transpuan ini Sudah mencabut Perkaranya Dari kepolisian Jadi sudah Sudah clear lah gitu Masalah Apa prank sampah itu Si Ferdian Paleca itu Akhirnya Ferdian Paleca bebas Dan Ferdian Paleca berjanji Tidak akan melakukan hal itu lagi Dan dia juga meminta maaf Sama temannya juga 2 orang temannya Dan akan membuat konten positif Nantinya kalau misalkan kembali lagi Kontennya kayak gimana nih Apakah sama seperti 2 atau nggak Pasti ya lebih positif ya pak Tidak akan membuat konten negatif lagi Karena memang kemarin Saya lihat Ferdian Paleca ini Konten-kontennya itu Sangat-sangat negatif banget gitu loh Karena menanya-nanya PSK lah Terus kayak gitu-gitulah Yang konten-konten 18 plus ke atas lah gitu Dan semoga Dengan keluarnya Ferdian Paleca dari penjara Bisa Konsisten dengan omongannya Konsisten dengan perkataannya Bahwa pengen membuat konten positif gitu Dan semangat terus Pokoknya buat Abang Ferdian Paleca Selama di luar nanti Pokoknya Terus berbuat positif Saya sih pengen banget nih Ketemu Abang Ferdian Paleca Semoga aja kita bisa ketemu ya bang ya Kita bisa kolaborasi Kita bisa cari-cari ODGJ-ODGJ Orang gila-orang gila di jalan gitu Kita memanusiakan manusia Jadi kalau misalnya Abang Ferdian Paleca nonton ini Saya mau ketemu Abang Kita ketemu Dan kita Ngerapiin orang gila Saya tantang Abang Mandiin orang gila Mandiin orang dengan gangguan jiwa Di jalan Gimana? Kalau Abang nonton video ini Pokoknya up terus video ini Biar bisa sampai ke Ferdian Paleca Oke Pokoknya Ferdian Paleca Semangat terus Membuat konten positif Kita semua Saya mewakilkan Channel Adif Wafi Mendukung Abang Untuk Berbuat positif Oke Semangat terus Dan Adif Wafi Pamit undur diri Sampai jumpa di video-video Selanjutnya teman-teman Selamat menikmati